Hari ini pada Rabu 20 Januari 2021, Komisi 3 DPR RI menggelar Fit and Proper Test terhadap calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden Jokowi. Dalam paparannya, Komjen Listio Sigit menjelaskan terkait beberapa program yang akan dijalankannya jika disetujui sebagai Kapolri nantinya. Dilansir oleh Tribunews.com, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Saroni, meminta calon Kapolri untuk berfokus pada memberi keadilan untuk masyarakat tanpa pandang bulu. Saroni meminta Kapolri baru harus tegas memberantas premanisme yang dapat merusak keamanan dan ketertibat. Terkait rencana kinerja Listio ke depan, Saroni mengapresiasi salah satu rencana calon Kapolri yang ingin memastikan jaminan untuk bisa beribadah bagi pembelum agama apapun di Indonesia. Lebih lanjut, ia juga memuji paparan kinerja dari Komjen Listio Sigit yang detail dan sangat komprehensif tersebut. Menurut Saroni, hal itu menunjukkan bahwa Komjen Sigit telah siap menjabat sebagai Kapolri baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!